Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Suatu hari di desa ada kehebohan besar Seorang pedagang dari desa tetangga Datang dengan seekor ayam jago Yang katanya tak terkalahkan dalam pertarungan ayam Ayam itu sudah mengalahkan semua ayam jago di desa mereka Dan sekarang siap menantang ayam-ayam dari desa Abu Nawas Semua orang di desa sangat bersemangat Mereka berbontong-bontong ke alun-alun Untuk menyaksikan pertarungan ayam jago Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya juga hadir Dia memperhatikan dengan seksama saat ayam jago dari desa mereka kalah satu persatu Akhirnya seseorang dari kerumunan berkata Abu Nawas, kamu harus melakukan sesuatu Ayam kita semua kalah Tolong bantu kami Abu Nawas tersenyum dan berkata Baiklah, aku akan mencoba sesuatu Berikan aku waktu sebentar Abu Nawas pergi ke rumahnya dan kembali dengan membawa seekor ayam jago Ayam ini tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa Namun Abu Nawas yakin dengan rencananya Dia mendekati pedagang itu dan berkata Aku akan menantang ayam jago kamu dengan ayamku ini Tapi ada satu syarat Pertarungan harus dilakukan di tempat yang sepi Hanya kita berdua yang boleh menyaksikannya Pedagang itu merasa aneh, tetapi dia setuju Mereka pun pergi ke tempat sepi di pinggiran desa Abu Nawas lalu melawaskan ayamnya Dan mulai berbisik kepada ayam jagonya Pedagang itu hanya bisa melihat dengan kebingungan Ketika pertarungan dimulai Ayam jago Abu Nawas tiba-tiba berlari menjauh Meninggalkan ayam jago pedagang itu sendirian Pedagang itu tertawa terbahak-bahak Ayam jago kamu pengecut Abu Nawas Abu Nawas dengan tenang menjawab Tunggu sebentar Dia kemudian memberi eselat kepada ayam jagonya Dan tiba-tiba ayam jago itu berbalik arah Dan mulai berlari kencang ke arah ayam jago pedagang itu Ayam jago Abu Nawas yang ternyata sangat gesit Melompat ke atas ayam jago pedagang itu Dan mulai matok dengan cepat Ayam jago pedagang itu kebingungan Dan tak bisa melawan Dalam waktu singkat ayam jago pedagang itu kabur ketakutan Pedagang itu sangat terkejut dan berkata Bagaimana bisa apa rahasianya Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata Rahasia ayam jago ini adalah dia sangat pandai dalam strategi Dia berpura-pura takut Lalu mengecoh lawannya Dan menyerang dari arah yang tak terduga Itulah kenapa dia tak terkalahkan Pedagang itu hanya bisa mengangguk kagum Dan berita tentang kecerdikan Abu Nawas dan ayam jagonya tersebar ke seluruh desa Semua orang tertawa dan bersuka cita Mengagumi betapa cerdiknya Abu Nawas dalam menghadapi tantangan dengan cara yang unik dan lucu Kisah selanjutnya Dikisahkan suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk memesan baju baru ke tukang jahit favoritnya Dia adalah Tuan Jaya Namun sejak awal Abu Nawas sudah tahu reputasi Tuan Jaya Yang terkenal sebagai tukang jahit yang ceroboh Abu Nawas dengan senyum ceria datang ke tempat Tuan Jaya dan berkata Tuan Jaya, saya ingin baju yang istimewa Yang bisa membuat saya terlihat lebih tampan dan pintar Bisa dibuatkan? Tuan Jaya yang tahu dirinya tidak begitu mahir dalam membuat baju istimewa Hanya mengangguk ragu-ragu Tentu Tuan Abu Nawas, saya akan berikan yang terbaik Beberapa hari kemudian Abu Nawas datang untuk mengambil baju yang sudah jadi Begitu melihat hasilnya Abu Nawas terkejut Bajunya terlihat aneh Lengan kanan lebih pendek dari lengan kiri Dan kancingnya tampak terpasang sembarangan Abu Nawas tidak bisa menahan tawanya Wah Tuan Jaya, ini bukan baju Tapi karya seni yang sangat unik Saya belum pernah melihat baju seaneh ini sebelumnya Tuan Jaya merasa agak malu dan berkata Eh maaf ya Tuan Abu Nawas Mungkin ini adalah inovasi baru saya dalam dunia fashion Abu Nawas dengan santai menjawab Ah Tuan Jaya, Anda memang seorang pelopor fashion yang luar biasa Mungkin nanti ini akan menjadi tren di seluruh negeri Baju penuh kreatifitas dari Tuan Jaya Keduanya pun tertawa bersama Sambil Abu Nawas tetap memakai baju unik buatan Tuan Jaya Meskipun tidak sempurna Baju tersebut membuat semua orang di kota tertawa melihatnya Dan menjadikan Abu Nawas sebagai pusat perhatian Kisah selanjutnya Ketika Abu Nawas membagi lima putih telur kepada tiga orang dengan adil Memang Abu Nawas menyelesaikan suatu masalah dengan begitu nyeleneh Namun dia selalu memberi suatu keputusan yang begitu adil Kecerdasan serta kecerdikan Abu Nawas tersebut tersebar di seluruh penjuru negeri Nama Abu Nawas pun sampai ke istana hingga telinga Baginda Raja Suatu hari Baginda Raja mengemulkan semua menterinya di suatu acara Serta menanyakan mengenai Abu Nawas Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Tanya Raja mengawali pembicaraan Mendengar pertanyaan Baginda Raja Seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri Sambil menundukkan kepala bertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal? Tanya Raja lagi Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal Hambat tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai paduka yang mulia Kata menteri tersebut Saat itu juga rasa penasaran Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas yang kian besar Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas Rombongan Raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya dengan hantuk masih melilit Karena mau mandi Tidak lama kemudian pengawal kerajaan berserta Raja datang Abu Nawas langsung melilitkan hantuk di kepalanya layaknya sorben Melihat penambilan Abu Nawas yang leneh membuat Raja tidak bisa menahan tawa Siapa kamu? Tanya Raja kepada Abu Nawas Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja Bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Raja dengan leneh Saya ini adalah Dewa Bumi yang mulia Mendapat jawaban itu Raja tidak mau kalah cerdik Kemudian meladeni dengan pertanyaan leneh juga Jika kamu memang Dewa Bumi Tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini Pinta Baginda Raja Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah Kemudian langsung memberi jawaban yang membuat Raja kagum Ampun Baginda Raja Untuk membesarkan bentuk mata para sulit Baginda itu ada tugas Dewa Langit Saya ini Dewa Bumi Dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah Sedangkan untuk pusar ke atas itu tugas Dewa Langit Alas Abu Nawas Raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya Begitu tiba di istana Abu Nawas diajak masuk ke ruangan Raja Yang disitu hanya ada mereka berdua Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian datang istri Raja atau Permasuri membawa lima butir telur Saat itu juga terlintas di pikiran Raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas Hai Abu Nawas Hai Abu Nawas Tolong bagi lima butir telur ini kepada tiga orang Kamu, saya, dan Permasuri saya secara adil Tapi tanpa dipecah Tantang Baginda Raja Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berfikir keras Namun karena dia sangat cerdas Perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas Satu telur untuk Baginda Karena Baginda Raja sudah memiliki dua telur Kemudian satu telur untuk hamba Karena hamba juga sudah punya dua telur Yang terakhir untuk Permasuri tiga telur Karena beliau sama sekali tidak mempunyai telur Kata Abu Nawas Sejenak Baginda Raja terdiam Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas Tidak lama kemudian Raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas Ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama Sang Permaisuri Kamu memang cerdas Abu Nawas Ini ada hadiah untukmu Karena telah berhasil membuat kami terhibur Ujar Baginda Raja Sejak saat itu Abu Nawas selalu diundang Raja Untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas Kisah selanjutnya Suatu ketika Raja Harun al-Rashid Dan Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu Tidak begitu lama kemudian Abu Nawas dihadapkan Raja mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur Karena diganggu oleh keinginan tahuan menyingkap dua rahasia alam Tuanku yang mulia Sebenarnya rahasia alam yang manakah yang paduka maksudkan Tanya Abu Nawas ingin tahu Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku Kata Baginda Raja Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu wahai paduka yang mulia Yang pertama Dimanakah sebenarnya batas jagad raya ciptaan Tuhan Tanya Baginda Raja Abu Nawas menjawab Di dalam pikiran Wahai paduka yang mulia Dia menjawab tanpa keraguan sedikitpun Tuanku yang mulia Lanjut Abu Nawas menjelaskan Ketidak terbatasan itu ada karena adanya keterbatasan Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia Dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagad raya ini Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas Baginda Raja mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua Wahai Abu Nawas Manakah yang lebih banyak jumlahnya Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut Abu Nawas menjawab dengan tangkas Ikan-ikan di laut Bagaimana kau bisa langsung membutuhkan begitu apakah kau pernah menghitung jumlah mereka Tanya Baginda Raja heran Paduka yang mulia Bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang besar Tetapi jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang Karena saking banyaknya Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok Jumlah mereka juga banyak Jawab Abu Nawas meyakinkan Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda Raja Sirna tak berbekas Baginda Raja heran al-Rajid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak Kisah selanjutnya Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut Meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan? Tanya Baginda Raja Bukan paduka yang mulia Jawab si musafir Baiklah coba tunjukkan padaku Barangkali aku bisa menebaknya Balas Baginda Raja Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya Silahkan paduka Jawab si musafir Apa yang harus ku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran? Tanya Baginda Raja Bingung Jawabannya bukan dengan kata-kata paduka Tapi paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu Jelas si pemuda Mendengar hal itu Baginda Raja bertambah bingung Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar Untuk menjawab teka-teki yang aneh itu Akan tetapi Mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya Jangankan untuk menebak Untuk memahami maksud teka-tekinya saja Mereka sama sekali tidak tahu Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini Maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya Ancam Baginda Raja Seluruh pejabat istana dan orang-orang terbelajar pun mulai gelisah Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka Namun setelah sehari berlalu Mereka masih saja belum menemukan solusinya Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Kami sangat bingung Jangankan untuk menjawab teka-teki nya Memahami maksudnya saja kami tidak tahu Jawab salah satu dari mereka Tapi saya punya solusinya Paduka Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas Saya kira tidak ada seorang pun kesuali dia Yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini Kata mereka melanjutkan Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini Perintah Baginda Raja Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan Di depan Abu Nawas Para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya Tolonglah kami Abu Nawas Kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab Seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu Pinta mereka Kalau aku bisa menjawabnya Apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas Kami akan memberikanmu keledek yang bagus Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan Kamu boleh pilih keledek mana yang kamu sukai Jawab mereka Mengetahui hadiah yang akan didapatkan Abu Nawas seketika menjadi semangat Ayo kita ke istana sekarang Ajak Abu Nawas Mereka pun lalu berangkat bersama-sama Sesampainya di sana Abu Nawas langsung menghampiri si musafir Tunjukkan padaku teka-tekimu Aku siap menjawabnya Pinta Abu Nawas Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran Dengan tongkatnya Kemudian menatap Abu Nawas Tanpa ragu-ragu Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran Dan membelahnya menjadi dua Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya Kali ini Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi empat bagian sama rata Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir Sambil menunjukkan satu bagian Satu bagian ini adalah tanah Dan tiga bagian lainnya adalah air Mendengar perkataan tersebut Musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas dihadapan baginda raja dan para menteri di istana Akan tetapi tidak berhenti sampai di situ Si musafir meletakkan bungkung tangannya di atas lantai Dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit Abu Nawas pun melakukan sebaliknya Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan bungkung tangannya di atas Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas Lalu ia berkata kepada baginda raja Pak duka raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia Baginda raja menjawab Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya Dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan Kemudian si musafir menjelaskan Begini Pak duka yang mulia Aku menggambar sebuah lingkaran Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi dua bagian Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya Bahwa bumi itu memang bulat Makanya dia membelahnya menjadi dua bagian Untuk menunjukkan arah utara dan selatan Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya Abu Nawas lalu membelahnya menjadi empat bagian Dia juga mengatakan padaku Satu bagian adalah tanah Dan tiga bagiannya adalah air Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai Dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit Maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan Tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh Lalu dijawab oleh Abu Nawas Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai Dengan punggung tangannya di atas Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari Setelah mendengar penjelasan tersebut Baginda Raja tak habis pikir Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu Ini sangat membingungkan tapi penuh makna Dan sama sekali tak terpikirkan olehku Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya Ujar Baginda Raja Oleh karena itulah Paduka semestinya bangga Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas Timpansi Musafir Karena selalu dengan kecerdasan Abu Nawas Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas Mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih